Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menyampaikan salah satu pertanyaan dari saudara Agus dari kota Malang Beliau menanyakan tentang mengenai perbedaan was-was dan syak Mari kita sama-sama mengkaji agar kita bisa selalu menambah wawasan tentang mengenai ilmu agama Sebelumnya saya akan menyampaikan kepada salah satu konten kita Tapi tidak akan saya sebutkan namanya demi menjaga privasi ya Beliau menanyakan tentang masalah perbedaan was-was dan termasuk pirasat yang tak pernah salah Saya jawab ya Silahkan Anda pelajari kembali di video sebelumnya yang berjudul Pirasat yang tak pernah salah ya Dan sekarang ini Anda bisa mempelajari tentang perbedaan was-was dan syak Nanti Anda bisa tahu jawabannya Perbedaannya seperti apa antara was-was dengan pirasat yang sudah saya unggah videonya sebelumnya ya Kembali kepada pertanyaan saudara Agus yang ada di kota Malang Mudah-mudahan beliau dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendengarkan pertanyaan Anda Saya menjawab ya Untuk seluruh para pendengar, para penggemar termasuk baik sahabat-sahabat youtuber, sahabat media Mudah-mudahan di sana Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun saya tidak mengenal semuanya Insya Allah Allah akan membantu menjangkau doa saya untuk anda semuanya Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat sakitnya Dan yang sedang punya hasil, mudah-mudahan Allah mengapulkannya segera Mari kita sama-sama mengkaji, menjawab pertanyaan saudara Agus yang ada di kota Malang Tentang masalah perbedaan was-was dan syak Yang pertama saya akan menjawab Was-was adalah perasaan ragu, kekhawatiran atau curiga Yang seharusnya tidak ada Dalam Islam was-was disebut juga was-wasa Was-wasa Yang merupakan bisikan atau godaan syetan atau jin manusia Was-wasa bisa menjadi penyakit hati yang berbahaya Karena dapat membuat seseorang tidak kusuk dalam beribadah Was-wasa yang terbaik atau was-wasa yang berlebihan akan mengganggu ibadah Tidak boleh dibiarkan ya Menurut Islam Jalan keluar dari was-wasa adalah terapi bersikir kepada Allah SWT Perbedaan was-was dengan syak adalah tidak dilandaskan kepada keyakinan dasar Sedangkan syak dilandasi keyakinan dasar Jadi menurut pandangan Jadi menurut pandangan Islam Was-was disebut was-wasa Adalah bisikan syetan atau jin manusia Ini tertuang dalam surat An-Nisa Ayat 1 sampai ayat 5 Yang artinya Katakanlah Aku pelindung kepada Tuhan Manusia Raja Manusia Tuhan Manusia dari kejahatan Al-was-was Al-hanas Ya Surah-surah yang dimulakan Allah SWT Wajar bagi setiap manusia memiliki rasa was-was Namun apabila rasa was-was tersebut Ya Sudah berlebihan Dan mengganggu ibadah Tentu tidak boleh dibiarkan Mengutip buku potret Ya Kompetensi dasar santri Oleh Abdul Mugid Tahun 2018 Perasaan was-was justru Menjangkit Ya Umat muslim Yang mengenal dengan baik ibadahnya Ketika beribadah hati Seseorang yang was-was akan selalu diliputi Keraguan perasaan tidak tenang Tidak kusuk Dan merasa berat untuk melakukan Dan Melakukan ibadah Ya Contohnya saat berudu Ketika sedang beribadah Anggota badan saat berudu Ada perasaan airnya Belum merasa Terkenas semua di anggota badan Atau belum sempurna Sehingga harus Mengulang Basuhan Wudunya Dan Itu Berlangsung Berkali-kali Setiap berudu Hal ini Biasa Dilakukan Yang Dalih Meraih Kesempurnaan Ya Saudara-saudara ku yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bawasannya Mari kita Renungkan kembali Mengenai Perbedaan Was-was dan syak ya Tadi sudah saya sampaikan Bawasannya Kalau Mengenai syak Yang Memiliki Dasar ya Kalau Yang tadi saya katakan Was-was Tidak Dilandas Di dasar Itu Perbedaannya itu Kenapa Saya akan Mengucapkan Keapa Menjelaskan Kembali Tentang perbedaan Was-was dengan syak ya Syak Adalah Tidak Dilandaskan ya Perbedaan Was-was dengan syak Adalah Tidak Dilandaskan Kepada Keyakinan Dasar Sedangkan syak Dilandaskan Keyakinan Dasar Jadi Was-was itu Tidak ada Dasar Tapi Kalau Dengan syak Itu Dilandas Dengan Dasar Jadi Menurut Pandangan Islam Was-was disebut Was-wasah Ya Adalah Kebisikan Setan Dan Sin manusia Demikilah Saudara Pendengar Terutama Saudara Agus Kota Malang Tentang Pertanyaan Anda Sudah Sudah Saya Jawab Tentang Perbedaan Was-was Dan Termasuk Syak Ya Dan Disinilah Untuk Seluruh Para Pendengar Para Penggemar Apabila Kurang Jelas Tentang Masalah Penyakit Was-wasah Atau Perbedaan Antara Was-was Dengan Birasat Yang Tak Pernah Salah Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Saya Sudah Mengunggah Silahkan Anda Belajari Kembali Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Ilmu Agama Kiranya Itu Yang Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ihdina Shiro'at Al-Mastakim